saya gagah teman saya Iqbal Latif mati saya tidak mau turun saya mau mati bareng dulu sempat ke Gunung Selamat lagi untuk mencari suatu kebenaran mencari apa lagi saya merasa masih sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada teman saya terutama yang saya tinggalkan dalam badan masih hidup itu di gagah kenapa dia dengan berbagai usaha pencarian itu sisa-sisanya pun tidak bisa diketemukan kamu istrinya Alec ya keren dia kok bisa kenal sama ini kamu bilang sama suami kamu enggak usah kesini lagi untuk nyari-nyari gitu nyari-nyari temennya itu enggak usah saya melihat kayak kabut gitu terus dari kabut itu sih gagah seperti setengah tersenyum dia muncul hendak menyapa tapi baru separoh badannya keluar itu ada tangan yang dari belakang itu ngambil terus ditarik terus pet meditasi nggak bisa lihat apapun nah tapi sosoknya seperti gagah bukan seperti itu jelas gagah tapi dengan pakaian yang berbeda hai guys belum videonya dimulai jangan lupa nih RJ5 lagi ada giveaway nah sekarang lagi giveaway periode kedua jangka waktunya sampai minggu depan jangan sampai kalian melewatkan total hadiah 25 juta sampai RJ5 special anniversary ke-6 ini berakhir di bulan Januari Om Mamat obrolan malam Jumat kembali lagi bersama gue Fajar Ditya kali ini di Om Mamat spesial RJ5-6 tahun ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri ya jadi guys kalau kalian lihat nih gue ada di sebuah tempat legend kita pernah satu tahun lalu kesini dan pada hari ini kita kembali datang live langsung dari Jawa Tengah selamat malam Pak Alex selamat malam Selamat datang Mas Fajar dan teman-teman selamat malam Mbak Ena jadi Mbak E ini adalah istri dari Pak Alex ya ya panggilnya siapa nih anaknya Mbak boleh panggil Mbak Diyah boleh panggil Budiya Monggo Mbak Diyah ya nah jadi katanya Pak Alex sama keluarga sama Mbak Diyah ini dulu sempat ke Gunung Selamat lagi untuk mencari suatu kebenaran mencari apa lagi Pak Alex kalau orang Jawa bilang itu semacam apa ya sisik melik jadi gelagat atau tanda-tanda tanda-tanda alam atau tanda-tanda mungkin berupa mimpi atau sifatnya meditatif kan saya belajar meditasi juga kan jadi kepenasaran saya yang yang paling besar itu apa yang sebenarnya terjadi kok sampai nggak bisa pulang bahkan tidak bisa ditemukan sisa-sisanya gitu gagah dan iqbal maksudnya gagah dan iqbal terutama sih gagah ini karena Pak gagah pada waktu terakhir ketemu sama saya kan masih hidup artinya nah dia masih bisa berdaya upaya untuk bergerak jadi ingin mencari kira-kira apakah akan mendapatkan sesuatu gitu ya gunung selamat iya nah Mbak Diyah pada saat itu berberapa perginya waktu itu berempat lima sama porter jadi Mas Alex saya terus ada anak didik kita ya Mas ya itu umur 12 tahun sama umur 10 tahun ya tahun berapa itu 2018 akhir-akhir tahunnya itu jadi buat kalian yang belum nonton tuh video pertama sama ada beberapa video kita jadi Pak Alex ini adalah salah satu pendaki yang selamat dimana dua orang temannya itu harus meninggal ketika mendaki Gunung Selamat tahun 1985 seumur hidup itu kabut yang paling tebal yang pernah saya lihat begitu disorotkan itu seperti menabrak tembok berwarna putih jadi ada lingkarannya tapi nggak tembus ke sana ketika kita naik kamu melihat dua apa rasanya Pak ketika melihat seorang sahabat meninggal dan Pak Alex ini harus terus turun nah Mbak Diyah ini nggak melarang Pak Alex pada saat itu waktu itu malah pertama kali Mas Alex mendaki selamat lagi setelah berpuluh-puluh tahun gitu jadi malah mendukung ya ya mendukung karena kan beliau nya juga masih kayak ada rasa penasaran temenku tuh dimana gitu jadi mau mencari siapa tahu kalau kesitu lagi itu masih ada apa yang dicari Mas Alex itu bisa ada ketemu temennya atau sedikit banyak itu ada clue gitu loh dan dia mensupport saya daripada saya dia rasa hidup dalam kepenasaranan gitu loh gitu tapi pada saat itu akhirnya ketemu yang dicari tuh ketemu yang lain ya ketemu hantu oke baik ditandu ya Pak Alex sama Mbak Diyah ceritanya sebelum dimulai guys kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah terus kalau misalnya kalian punya pengalaman dan pengen diundang di Om Amat langsung aja kirim DM Instagram atau email ke sini jangan lupa juga kita ada di Spotify kalau kalian pengen denger versi audionya doang so kalau berasa langsung saja berikut adalah ceritanya ya Pak Alex boleh ceritain al mulanya kayak gimana jadi tahun 2018 dengan beberapa pertimbangan terutama karena saya merasa masih sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada teman saya terutama yang saya tinggalkan dalam keadaan masih hidup itu di gagah kenapa dia dengan berbagai usaha pencarian itu sisa-sisanya pun tidak bisa diketemukan lalu karena istri saya itu selalu mensupport saya dan dia juga sudah kita siapkan beberapa kali di bedagian artinya dia sudah punya ya kemampuan kemampuan pokoklah kemampuan dasar untuk naik gunung kemudian survival itu dia udah bisa saya ajaklah ke Gunung Selamat itu tahun 2018 tadi dan kami berangkat membawa dua anak remaja kenapa yang dibawa remaja karena yang lebih senior itu kebetulan pada nggak bisa mas rute yang kami pilih adalah via Gunung Malang kenapa Gunung Malang karena pencarian kami pada tahun 1985 itu lebih banyak dilakukan dari rute itu dan rute itu memang paling dekat sama lokasi Almarhum Iqbal jatuh jadi itu hanya terpaut dua lembah dua jurang dua punggung bukit dari lokasi saya itu ada di sebelah kiri rute Gunung Malang tapi kondisi saya pada waktu itu sebenarnya secara fisik sedang tidak siap buat mendaki kalau soal saya terpingsan-pingsan di gunung itu sudah biasa memang karena saya meskipun saya melatih olahraga saya nggak suka olahraga melakukan secara aktif itu kurang suka tapi waktu ke Gunung Selamat ini memang sangat dibawah standar jadi masih sampai di perladangan penduduk saya sudah pingsan sudah terpingsan-pingsan itu nah akibat dari kondisi saya maka porter bersama dua remaja ini berangkat duluan saya bersama istri yang harus merawat saya kalau pas pingsan dipijitin dan sebagainya akhirnya sampai sadar jalan lagi nanti pingsan lagi dirawat lagi itu menyusul komitmen kami waktu itu kita suruh porter berada di pos tiga sampai di sana bikin tenda nah menunggu kami kemudian bermalam di sana besoknya baru melanjutkan perjalanan sekitar jam 12 siang kami sampai di satu hutan yang memang karakter Gunung Selamat ini kan hutan hujan tropisnya cukup tebal tapi ada yang aneh mas jadi kalau biasanya kita ke hutan itu ada semilir angin kicau burung suara serangga ini sama sekali nggak ada tidak ada bunyi tidak ada gerak jadi seakan-akan pohon sampai ke daunnya itu terbuat dari lilin nggak ada angin berhembus dan tidak ada suara apapun hanya suara nafas kami itu ya karena nggak ada bunyi-bunyi ya nafas kami jadi terdengar keras kami heran dengan itu jadi saya dan istri saling bertanya ini kayak aneh ya suasananya itu kita kan nggak pernah kayak gini kita mendaki sudah berpuluh-puluh kali saya mengajak istri itu sudah puluhan kali sebelum ke Gunung Selamat baru sekali itu kami mengalami satu peristiwa ya mau tidak mau ini jadi mistis tapi secara tidak terduga gitu artinya justru tidak ada apa-apa nah saya sudah bilang dari rumah pokoknya kalau naik gunung terutama Gunung Selamat lu jangan jauh-jauh dari saya paling jauh 2 meter lah dan itu kami jalannya sudah hampir apa ya hampir mepet sudah hampir bersentuhan pada kondisi seperti itu tiba-tiba terdengar suara susah mendefinisikan ini antara raungan atau erangan kayak orang marah tapi ini bukan suara orang lebih besar dari suara orang tapi juga kayak raungan harimau tapi bukan suara harimau jelas bukan jadi suaranya itu kayak apa ya lebih lebih besar dan keras dua kali istri saya langsung kaget terus tanya mas ini suara apa saya bilang sudah nggak usah dipikir yang penting kamu jangan jauh-jauh dan kita terus berjalan nggak usah berhenti tapi dari aura suara itu kelihatan kalau dia itu terganggu marah gitu nah terus ketika jalan dia tanya lagi tadi sebenarnya suara apa saya bilang kayaknya suara gendrugu kenapa saya bisa bilang begitu ya karena eh sebelumnya kan sudah beberapa kali kalau ketemu sama gendrugu itu dan suaranya memang seperti itu kalau pas marah selepas dari hutan itu setelah beberapa lama ya lalu kita kembali ke jenis hutan atau jenis situasi dimana hutannya normal ada suara gemerisik angin ada apa udara yang terasa bertiup di kulit terus kita makin mendekati ke pos tiga tapi kita sampai di pos tiganya itu itu sudah marit kita dirikan tenda jadi ketika kami datang si porter ini baru bikin satu tenda yang satu tenda lagi dia belum bikin karena dia alasannya gini ya kalau anda cepat datang kalau tidak kan mau bazir gitu ya jadi yang satu tenda yang untuk saya itu kita dirikan bareng-bareng pas mendirikan tenda itu mulailah tercium bau wangi seperti kembang tapi itu bukan kembang hutan itu jenis-jenis seperti yang kita berikan pada waktu pemakaman jadi ada bau melati ada bau kantil ada bau mawar dan cukup ini cukup cukup apa ya cukup semerbak sehingga kayaknya dekat sekali gitu semuanya mencium ya semuanya mencium meskipun si porter ngakuknya besoknya pada saat itu sih dia diam aja tapi saya istri dan anak-anak itu mencium semua dan kita komunikasi kamu cium bau kembang nah sudah kemudian tenda berdiri jadi kami masuk karena kondisi saya sudah sangat apa lemah bahkan biasanya kami masak aja tidak masak langsung dipijitin langsung dirawat nah pada saat mulai mijitin itu ada yang lebih aneh lagi tendanya itu bergoyang-goyang tapi goyangan ini tidak apa ya tidak disertai bunyi angin atau suara gemrisik dahan-dahan yang tertiup itu kan enggak ada itu jadi kayak kayak digoyang-goyang tapi enggak ada tangan atau enggak kayak di film-film lah pokoknya ada tangan terus ini digoyang enggak tapi tenda ini bergoyang sendiri cukup keras kalau dibandingkan dengan tertiup angin gitu nah istri saya mulai agak-agak takut karena sebelum mendaki pun sebenarnya dia sudah sudah ini nanti terjadi apa-apa apa enggak saya bilang enggak dan ternyata siangnya sudah terjadi sesuatu nah sorenya terjadi tenda yang digoyang-goyang itu dia tanya mas ini apa mas ini kayak tendanya digoyang-goyangin saya bilang angin itu gitu kenapa karena pada situasi seperti itu kalau saya bilang wah saya juga bingung ini ini apa pasti dia tambah takut dan itu enggak ada keuntungan yang bisa didapatkan dari ketakutan itu nah yang saya tidak berharap dan sudah saya ingetin kalau mau apa-apa misalnya mau keluar tenda tolong aku dibangunkan itu terjadi ketika saya tidur nah begitu dia merawat saya saya tidur yang berapa nih panik itu ya mungkin sudah tengah malam ya dia keluar untuk pipis dia keluar untuk pipis nah dia cerita ini setelah kami pulang jadi bukan pada saat itu dia langsung cerita sebab kalau dia langsung cerita mungkin pendakiannya nggak jadi kita malah ngurusin yang itu jadi ketika dia pipis sekitar beberapa belas meter kali ya keluar dari tenda menurut pengakuannya itu ketika dia pulang dia merasa situasinya udah beda jadi kalau kita kacamata kita ini kita bikin mistis dia merasa jalannya itu makin lebar jadi kayak jalan di pedesaan yang dilewati dan dia tidak di hutan gitu dia tidak di hutan jadi dia katanya sih kayak di padang rumput atau padang padang apa padi karena remang-remang padahal dia perginya gelap tapi begitu berbalik selesai pipis itu dia merasa lebih terang di sebelah kanan bawah itu seperti yang ceritakan tadi kan kita sebenarnya terpaut dua jurang ya mas nah dia melihat kayak atap-atap rumah dari jerami atapnya aja kenapa dia yakin itu atap karena dari sela-sela beberapa rumah itu keluar asap kayak kalau di pedesaan orang memasak atau apa itu kan asapnya bisa nembus atapnya kan terus dia jalan ketemu dan disapa sama seorang kakek-kakek kalau nggak salah dia pakai pakaian tani itu jadi agak komprang gitu celananya hitam atasnya kayak lure gitu dia pakai iket tapi pakai caping nah dia tanya kamu istrinya Alec ya iran dia kok bisa kenal sama ini kamu bilang sama suami kamu nggak usah kesini lagi untuk nyari-nyari gitu nyari-nyari temennya itu nggak usah kalau dulu dia pernah kita biarkan selamat itu bukan jaminan bahwa dia akan selamat lagi kalau modelnya seperti ini jadi memaksakan datang ke wilayah kami untuk mengambil apa yang sudah jadi milik kami intinya gitu kan dia bingung itu kok kenal nah ketika dalam situasi bingung itu si kakek ini hilang hutan itu berubah menjadi sebagaimana mestinya takut dia masuk dia lari kembali ke tenda dan saya nggak dibangunkan kami itu bangun dia kayaknya nggak tidur karena 2 jam kemudian sekitar jam 2 kami sudah berangkat cuma ketika berangkat itu saya rasakan ini anak jalannya jadi lambat jadi suka toleh ketika tak tanya ada apa sih nggak apa-apa gitu nah yang lebih lucu lagi dari pos 3 kita sampai ke pos 4 itu nggak sebenarnya nggak begitu jauh sih sampai di pos 4 supporter bilang mas saya itu di rumah ada acara yang benar-benar tidak bisa saya tinggalkan ini kalau di Jawa disebut dagelan dagelannya tuh begini loh kita kan sudah sepakat bawa porter itu akan mengantar dan membawa beban dia akan berhenti di pelawangan kami sampai ke puncak terus ditunggu terus pulang bareng ini enggak gitu jadi tenda itu kami tinggal di pos 3 tadi kami akan summit attack tapi kan ditemeni dia sampai pelawangan ini tidak sampai di pos 4 dia bilang saya ada acara teruskan aja ini pokoknya jalannya sana terus nggak ada simpang-simpang saya akan pulang intinya begitu terus rutenya hanya ini kok lah silakaknya ketika saya izinkan untuk pulang ya udah pulang nanti satu tenda bawa-bawa pulang yang tenda kami nggak usah karena nanti pulangnya biar kami yang bawa begitu dia pulang kita jalan beberapa belas meter itu ternyata jalannya hilang gitu kalau itu saya jamin bukan mistis tapi memang rute itu jarang sekali dilewatin pendaki lebih suka via bambangan karena apa? bambangan itu yang daki banyak banyak yang jualan ketika rute ini hilang ya sudah lah kita terpaksa kadang-kadang bapak alas gitu ya entah ini masuk akal entah ini nggak masuk akal tapi yang saya lakukan kalau sudah tersesat begitu ya berdiam diri berdoa bermeditasi nanti kita harapkan burung-burung itu bisa menunjukkan jadi dia terbang kemana kita ikuti aja kenapa? logikanya gini loh burung kesana atau burung kesini kita kesana atau kesini sama aja kalau sudah tersesat sama-sama hutannya kan jadi apa salahnya ngikutin burung kan nggak ada salahnya nah ternyata burung itu memang membawa kami ke bekas-bekas meskipun itu bekas-bekas jalan setapak yang lebih sering hilang daripada ada gitu jadi ya itu sudah semi babat alas sampai ke pelawangan jadi pelawangan itu nggak cuma yang via bambangan via gunung malang pun ada pelawangannya itu batas vegetasi sama batu-batuan sampai disana sudah saya putusin ya sudah lah kita nggak akan pulang lewat ini lagi tenda itu biarlah kita bisa beli lagi tapi kalau harus bawa anak-anak lewat ini dimana kemungkinan besar tersesatnya jadi besar nah kalau besar kemungkinan tersesat terus bersama anak-anak ini saya masuk ke daerah yang dulu pernah saya lewati bersama temen saya nggak bisa bayangin apa yang terjadi masa orang mau dalam hidupnya dua kali peristiwa menghilangkan orang kan ya nggak mungkin kan itu bisa kita tanggungkan kan gitu kondisi fisik saya begitu sampai di atas itu sudah betul-betul apa ya parah jadi kalau sekarang sekarang ini saya mendaki sudah sudah nggak pakai deker kaki tapi pada saat 2018 itu kalau saya mendaki gunung yang tinggi dengkulnya tidak dipasang deker itu pasti error nah disitu istri saya kebetulan itu juga lupa membawakan deker sehingga saya terpaksa membalut ini pakai sial jalan nah sampai di puncak untuk turun itu saking nggak bisanya jalan saya sudah ngesot ngesot jadi saya berjalan dengan cara bertumpu pada pantat ini dan kebetulan kemiringannya kan cukup tajam jadi agak merosot agak tapi kalau merosot beneran ya nggak berani karena itu batu tajam jadi ditahan pakai kaki dan pakai tangan terus sampai ke pelawangan yang via bambangan karena saya putuskan udah pulangnya biar aman via bambangan aja ya berdoa lah berdoa lagi berdoa lagi supaya pulang ini nggak terjadi apa-apa artinya kita bisa bisa turun sampai ke base camp jawaban yang saya terima itu begini kamu punya waktu sampai jam 3 kalau sudah jam 3 ya sudah artinya kamu akan kembali pada kondisi kondisi yang seharusnya nah mulai dari pelawangan itu sampai ke berapa ya pos 2 kalau pos 2 kalau nggak salah itu saya harus dipapak terus dipapak sama istri jadi tangan saya disini terus di ajak jalan pelan-pelan dan jualannya sangat tertateh-tateh tapi ya namanya harga diri mas itu kan banyak warung sebenarnya kalau saya saya mau merendah gitu ya mau merendah nggak susah sebenarnya kalau saya tidur di emperan warung atau apa sambil makan dari sana kan karena bekal kami juga habis tapi nggak jadi gimana ya egoisme saya itu nanti juga di pos berikutnya akan ada warung bisalah jalan gitu dan ternyata sampai di antara pos 3 sama pos 2 saya sudah betul-betul nggak bisa jalan jadi saya minta istri saya istirahatlah sebentar mas katanya waktunya sampai jam 3 jadi sepanjang malam itu sepanjang pagi sampai malam itu kita jalan terus nggak istirahat saking pelannya itu jam berapa sekarang Alex? itu sudah lepas marip sudah malam lagi iya sudah malam lagi dibayangin aja jalan kaki turun gunung yang harusnya cepat itu sampai bisa berjam-jam itu kan berarti memang kondisi sudah parah nah sampai di antara pos 3 sama pos 2 itu mungkin karena bingungnya istri kebetulan dia lihat HP-nya ada sinyal dia hubungi tim SAR ok kebalik tapi saya potong dulu nih maaf tadi kan di opening sempat bilang ingin mencari kebenaran tentang gagah iya terus apa yang dilakukan ketika di gunung selamat ini saya sebelum tertidur di pos 3 itu bermeditasi yang semalamnya ya ya jadi kan dibijitin itu tau dibijitin terus saya bermeditasi nah setelah bermeditasi terjatuh dalam tidur nah dalam meditasi itu intinya adalah saya minta supaya gagah itu memberi sinyal pada saya kalau tidak bisa lewat gambaran ya lewat mimpi minimal what happens apa yang sebenarnya terjadi kamu itu dimana gitu loh karena susah sekali hidup sambil mempunyai kenangan dimana ada temen yang kita terpaksa biarkan gitu loh kita gak berdaya untuk membawanya pulang karena situasi tertentu itu ada rasa yang campur aduk nah itu yang membuat saya help me bantulah aku aku akan berusaha mendekati kamu dengan cara meditasi you mungkin bisa mendekati dengan cara lewat mimpi meskipun mungkin tidak jelas aku tuh disini enggak tapi apa yang terjadi apakah dia meninggal jatuh ke jurang apa-apa itu kan sebenarnya bisa lewat mimpi gitu tapi saya tidak mendapatkan jawabannya jujur ke istri saya yang pipis tadi gitu loh jangan kesini kesini jangan berusaha meminta sesuatu yang sudah jadi milik kami paham gak itu kan sama dengan temenmu itu itu sudah menjadi warga kami kamu jangan berusaha mengambil lagi gitu loh intinya kan begitu jadi maksudnya gaga itu diambil sama makhluk disana gitu iya sebenarnya kan ini jawabannya itu bukan lewat mimpi yang saya harapkan tapi jujur diberikan kepada istri yang tidak mengalami bukan dia yang kehilangan kan tapi dia yang dikasih tahu eh kamu kan istrinya Alek kasih tahu sama Alek jangan berusaha mengambil apa yang sudah menjadi milik kami apa yang sudah menjadi milik kami berarti sebelumnya bukan miliknya kan gitu kan saya bisa menafsirkan bahwa sudah menjadi milik kami berarti kemungkinan besar adalah temen saya gitu seperti yang dicerita di video pertama itu Pak Lex ya ya dimana katanya sempat ada adegan jadi Pak Lex itu ingin dinikahkan tapi ternyata Pak Lex gak jadi melainkan ada temennya Pak Lex waktu itu si perempuan bilang bukan ada temennya loh tapi dia bilang sudah ada gantinya sehingga saya tidak tidak punya kepastian bahwa temen saya yang menggantikan tapi dengan jawaban yang diberikan pada istri saya jangan mengambil berusaha mengambil apa yang sudah jadi milik kami maka apa yang terjadi jadi berpuluh tahun lalu ini ada klunya gitu oh boleh nih kita moto berdua nih gitu kan boleh gitu Pak kita moto berdua tuh Bang di puncak nah Bang Daing rangkul gue begini nah tiba-tiba gue keberat kencing setelah gue selesai gue balik badan kok gak ada gitu kan Daing ini kemana deh udah nengok wah kok gak ada ya dan semangrai dan semangrai waduh ini dari sini dalam hati gue begitu nih Bang nih kalau saya menurut dari cerita video pertama Pak Alex berarti ada kemungkinan kayak menikah gitu atau gimana ya sekalipun ini hanya dugaan ya tapi dasar dari dugaan itu kan ada beberapa ya yang pertama fakta bahwa ketika pertemuan terakhir saya sama si Gaga yang dia teriakkan sepanjang malam itu adalah bahwa dia tidak ingin pulang adapun kenapa dia tidak ingin pulang ketika saya berdiskusi dengan keluarga Gaga dan background keagamaan dia yang kuat kemungkinan besar dia ingin merawat jenazah si almarhum Iqbal dan memang dari beberapa pendakian saya sama si Gagah sebelum ke Selamet juga kehidupan sehari-harinya di kampus Gagah ini punya apa ya namanya itu solidaritas solidaritas yang tinggi ini juga diakui teman-teman mantan teman-teman SMP SMA ketika saya bersilaturahmi ke keluarganya itu kan teman-temannya kumpul dan menyatakan bahwa Gagah memang seperti itu jadi punya solidaritas yang tinggi ketika dia saya minta untuk memilih antara menunggu si Iqbal yang jatuh atau mencari bantuan yang dia inginkan adalah kami bertiga tetap berada di tempat sama sekalipun pada akhirnya mati semua itu yang satulah jadi satu waktanya itu-itu yang kedua Gagah ini dari banyak pendakian juga termasuk di Gunung Selamet dia benar-benar tidak bisa makan hal lain untuk survival jangankan serangga mas daun-daunan pun itu pasti dia balik mutah dari dua hal ini kan saya bisa menduga bahwa meskipun agamanya kuat apabila dia yang dipikirkan hanya udahlah aku mending disini aja gak usah kembali ketika dia dibawa misalnya ke desa disugui makanan yang menurut indera penglihatan indera penciumannya itu begitu nikmatnya saya kira mungkin dia sudah gak peduli sama tidak pedulinya ketika saya bilang ayo turun ayo turun kamu turun ke tempat saya supaya besok kita bisa melanjutkan perjalanan jawabannya kan enggak saya ingin disini saja artinya dia sudah gak peduli karena bagi dia kalau tiga orang berangkat kemudian ada satu yang jelas gak bisa pulang kesempurnaan itu dicapai apabila ketiganya gak pulang gitu loh ini beda sama saya kalau saya kan harus ada yang hidup supaya bisa mengenang setidaknya apa yang dialami dan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi begitu kemudian ini juga diperkuat ketika setahun kemudian setelah pendakian yang bersama istri ini saya bersilaturahmi ke keluarganya si gagah dan bersama-sama keluarga gagah kami bersilaturahmi ke desa tempat saya turun namanya desa lipak tebus nah disana kan saya menyempatkan untuk turun ke sungai lemberang sungai lemberang itu tempat si ikbal jatuh dan tempat saya ketemu dengan gagah terakhir itu juga di sungai itu saya bermeditasi disana saya melihat kayak kabut gitu terus dari kabut itu si gagah seperti setengah tersenyum dia muncul hendak menyapa tapi baru separoh badannya keluar itu ada tangan yang dari belakang itu ngambung terus ditarik terus meditasi gak bisa lihat apapun nah tapi sosoknya seperti gagah? bukan seperti itu jelas gagah tapi dengan pakaian yang berbeda jadi pakaiannya itu jelas dia punya posisi gitu loh jadi kalau saya berada di desa yang dulu saya kunjungi itu itu kan tampak sekali yang pejabat-pejabat pakaiannya gimana kan lebih lengkap pakaiannya itu lebih komplit kalau yang rakyat jelata itu ya yang paling jelata itu bahkan tidak pakai kotang mas gitu nah ada yang lebih lengkap pakaiannya pakai kotang ada yang sudah pakai pakaian itu jadi kalau dari pakaiannya yang lengkap tampak seperti dia itu seorang pejabat ini untuk tidak mengatakan bahwa dia kemungkinan sudah jadi lurah tapi jelas dia menjadi sosok penting di situ gitu oke kita mungkin balik lagi ke cerita yang paling ya ketika istri saya menyadari ada sinyal karena mungkin karena panik karena bingung nggak tahu harus berbuat apa dia hubungi Basecamp supaya dikirim tim SAR karena saya mendaki bersama suami saya dan suami saya nggak bisa jalan nah kemudian Basecamp menjawab intinya itu kalau sampai besok nggak turun maka kami akan naik tapi mendengar jawaban itu saya marah sama istri kita berantem di sana intinya begini saya itu pada tahun 1985 harus menuruni gunung ini dalam kondisi tidak makan maksudnya tidak makan makanan yang wajar setelah bertahan 14 hari ini kita di jalan setapak jalan pendagian kamu malah ngirim tim SAR jadi maksud istri saya kan baik di tengah ketidak tahuannya dia berpikir secara lugu kalau nggak kuat ya sudah lah kita panggilkan tim SAR tapi tafsiran saya yang yang masih punya egoisme beda gitu ini menjatuhkan martabat saya ya akhirnya kami lanjutkan perjalanan dengan sangat berat tapi nggak jadi berat itu tim SAR itu nggak jadi ya nggak jadi karena paginya kan sudah kesana sudah sampai di Basecamp nah celakanya begitu sampai di pos 1 kan pikirannya kan ah pos 1 sudah deket itu jam 1 jam 1 pagi saya bilang sama istri ini sudah deketlah paling juga 1 jam sampai itu kita tidur-tidur dululah capek banget akhirnya kita tidur begitu tidur kita terbangun itu jam 3 nggak bisa bangun jadi ini badan ini kaku semua persis kondisi saya di punca jadi dari duduk ini berubah jadi berdiri aja nggak bisa saya harus digendong itu jadi saya bukan hanya dipapah begini jadi kadang-kadang saya harus digendong belakang jam 1 kami dari pos 1 itu jam 7 baru sampai Basecamp jadi ada 6 jam sendiri karena bayangin meskipun istri saya itu atlet bela diri tapi kan tetap aja perempuan dia harus gendong saya harus apa harus berhenti dulu mijitin lagi dan sebagainya itu pengalaman ke Gunung Selamet yang terakhir saya dan habis itu istri bilang kalau aku disuruh naik gunung yang lain oke nggak masalah Semeruk oke Rijani oke tapi Selamet mungkin aku harus berpikir hehehe karena itu ya ada hubungan di masa lalu iya ternyata yang kami temukan adalah apa yang saya perkirakan sudah selesai ternyata belum masih berlanjut bahkan ini menyangkut istri saya kenapa si pak tua itu tidak ngomong ke saya saja Alek kamu jangan begini-gini kan lebih enak kenapa istri nanti jangan-jangan tahun depan atau berapa tahun lagi anak nggak itu loh yang saya sesali itu ternyata kisah ini belum cukup gitu loh belum cukup selesai harus harus diperpanjang lagi nah kalau saya analisa mungkin kesalahannya adalah ada di saya kenapa saya sendiri tidak menganggap ini selesai kan saya kesana untuk mencari mencari tahu meskipun banyak orang banyak sahabat bilang sudah lah ambil hikmahnya dan move on tapi kalau mas pacar ada di posisi saya akan tahu bahwa yang namanya move on itu gampang tapi melupakan itu yang susah move on nya kalau cuma berjalan ke depan bisa mas tapi melupakan ini itu susahnya bukan main gitu kalau boleh tahu Pak Alek sebelum masuk ke closing ya apa yang dirasain sih sampai hari ini gitu mengalami tragedi 85 ini untuk menggambarkan saja ya mas ya betapa saya itu punya persepsi yang berbeda dengan pendaki-pendaki lain yang terakhir itu saya naik gunung Rinjani kan di sana di Pelawangan Sembalun itu Pelawangan Sembalun itu sudah kawasan puncak mas saya melihat dua pohon yang kering yang kering bersama pohon besar ini kering bersama mati bersama loyang dipikiran saya itu otomatis teman saya kok jadi saya bisa berlama-lama di situ memeluk pohon itu memanjat berselfie dan sebagainya karena dalam image saya ini seperti gagah dan iqbal dan saya merasa cemburu saya tidak bisa menjadi pohon yang ketiga karena pilihan hidup saya adalah tetap menjadi pendaki gitu sementara kedua teman saya ini sudah menjadi pendaki yang abadi saya masih menjadi pendaki turis jadi sampai hari ini masih ada perasaan seperti itu setiap kali saya mendaki gunung sampai di puncak saya pasti mengingat mereka mendoakan mereka dan apa ya berbisik iqbal saya sudah sampai sini gitu ini pendakian saya yang kesekian gitu berarti mohon maaf Pak Alex ya seringkali terpikir kenapa lo berdua ninggalin gue sendirian gitu ya kadang-kadang itu berbalik menjadi kenapa aku meninggalkan mereka jangan-jangan apa yang dikatakan gagah itu benar selayaknya saya mati di sana gitu meskipun saya sekarang kelihatan berbahagia dengan istri dan anak ada bagian itu yang gak bisa hilang yang mungkin teman-teman pendaki itu perlu berpikir tentang keselamatan itu itu disitu bahwa kehilangan itu terutama sahabat pendakian itu akan sangat susah dilupakan bisa memakan waktu sepanjang hidup yang saya ingin teman-teman juga teman-teman pendaki terutama ya menyadari dari tragedi yang saya alami bahwa musibah di gunung atau kecelakaan atau apapun itu bukan sesuatu yang sederhana rasa kehilangan itu meskipun kita menjadi orang yang selamat itu bisa kita tanggungkan sepanjang hidup dalam seluruh aspek kehidupan tiap kali misalnya saya berhasil apa lalu teringat nah teman saya gitu, pasti saya punya anak teman saya gak sempat menikah apalagi punya anak dan itu terus itu satu siksaan tersendiri barangkali kalau kita tidak mengalami kita bisa bilang kamu kurang bersyukur kalau belum mengalami kalau mengalami apa ya saya gak bersyukur saya bersyukur tapi bersyukur itu atas ada bagian yang menangis gitu loh dan itu gak bisa hilang sama sekali oke baik Pak Alex nanti bakal banyak pertanyaan lagi di closing closing itu deh guys sebuah kisah luar biasa dari Pak Alex ya dimana ternyata beliau ini sempat kembali ke Gunung Selamat untuk mencari suatu hal yang masih dipertanyakan sama beliau langsung aja kita tanya-tanya tapi sebelum ke Pak Alex kita mau nanya ke Mbak Diyah dulu Mbak Diyah waktu itu nemenin Pak Alex eh malah ngalamin kejadian horror serem banget jadi pada saat itu ketemu sosok apa Mbak Diyah? itu kakek-kakek gitu pakai baju tani gitu mas itu pakai caping pakai ikat gitu jadi dia tuh ngomong sama aku tuh kamu istrinya Alec ya? gitu saya juga bingung maksudnya ini orang kok tau nama suamiku kan gitu itu kondisinya itu harusnya kan saya takut ya mas karena kan sebelumnya kan sudah ada kejadian suara terus tenda digoyang-goyang bau kembang itu kan harusnya saya takut tapi pada saat ketemu sama kakek-kakek itu itu saya gak ngerasa takut sama sekali cuman heran gitu loh heran kok kenal sama suami saya gitu ya disuruh menyampaikan kalau jangan kesini lagi mau cari apa kamu sudah saya lepaskan suamimu sudah saya lepaskan kalau bisa jangan kesini lagi kalau mau selamat intinya gitu lah nah ketika saya bingung bapak-bapak itu kakek-kakek itu hilang dan kondisinya itu kembali menyeramkan dan saya lari langsung ke tenda itu gitu iya iya tapi kalau menurut Pak Alex kenapa ya kok malah pesannya itu sampai ke istrinya gitu itu saya gak bisa ini ya gak bisa memastikan mungkin hanya menebak-menebak itu itu waktu saya berada di desa mereka itu mereka kan bilang jangan pakai pakaian hijau sampaikan sama temen-temenmu pendaki itu kita gak suka lihat pakaian hijau muda itu dipakai karena itu pakaian upacara kami nah kebetulan jaket saya itu kan dalamnya itu berwarna hijau daun langsung saya balik saya bukan ingin menghina atau apa tidak tapi setidaknya kalau saya bisa selamat saya tidak mau karena menuruti mereka saya ingin kalau saya ditakdirkan selamat ya atas perjuangan saya sendiri nah mungkin hal-hal seperti ini yang membuat mereka sungkan gitu loh sungkan ngomong sama saya kayak ah ini anak kalau orang Jawa bilang brengkele dablek gitu jadi mending ngomongin istrinya barangkali istrinya masih bisa dikasih tahu dan nyatanya kan dia selalu bilang kalau saya suruh naik Gunung Selamat lagi apalagi lewat Gunung Malang gak dah berarti kan kena dia tapi kalau menurut Pak Alex Iqbal sama Gaga itu orangnya seperti apa sih? Maksudnya religinya atau gimana? Sebagai teman itu Iqbal kayak gimana? Gaga itu gimana? Ya Iqbal itu seorang yang dalam berteman sangat total dia dia sanggup berkorban untuk temannya itu kan juga ditunjukkan waktu saya jatuh ke Luweng ke jurang yang yang kayak sumur itu dia langsung menyusul saya sampai kacamatanya masuk ke kelopaknya itu dan ya begitulah keseharianya dia akan ikhlas berkorban untuk orang lain selain itu dia juga orang yang sederhana jadi sepeda motornya dia itu sepeda motor yang sudah sangat tua sering mogok saya sering saya tendang itu sepeda motornya sambil bilang ini si jago mogok ini itu anak yang seperti itu dan kalau jatuh cinta ya hidupnya memang hanya untuk mencintai dia si cewek itu nah yang ini saya nggak bisa jadi oke cinta itu kan situasional jadi maaf ya jadi kalau saya tiba-tiba naik pesawat kemudian terjadi kecelakaan pendaratan darurat di hutan saya hidup bersama orang primitif nggak ada jaminan bahwa saya akan setia sama istri saya mungkin sekali saya menikah sama mereka kan gitu cinta itu kan satu situasi situasional ya situasional saya nggak percaya bahwa cinta itu betul-betul dituliskan oleh Tuhan aku akan menjadi jodohnya si A si B enggak lah itu situasi yang berlaku secara acak oke itu perbedaan saya sama si Iqbal kalau si gagah sama juga dia dia mirip dia punya solidaritas yang tinggi terus dia juga dalam hal asmara itu malah dia sering saya ledek kalau yang lain sudah pacaran pada saat itu dia belum punya pacar karena dia ingin fokus sebenarnya dia ingin mendaki gunung-gunung tinggi di Indonesia dan dia tidak ingin keberadaan pacar mengganggu dia gitu nah saya dengar juga katanya setelah tragedi ini Pak Alex itu kayak menjaga jarak ya nggak ingin punya sahabat lagi yang deket banget ya ada trauma bahwa saya takut pada puncak kedekatan pada kedekatan tertentu yang sudah jadi kayak saudara dan sebagainya itu justru akan saya kehilangan sama seperti ketika kita berharap punya rejeki yang sangat besar menjadi kaya kita justru jadi susah jadi ya sudah mengalir saja dan jauh di dalam sana memang ada kekhawatiran peristiwa semacam ini akan terjadi sekali lagi atau bahkan beberapa kali lagi apabila saya punya sahabat yang sangat deket gitu oke ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Diyah itu melihat Pak Alex itu seperti apa ya dalam mengalami tragedi ini gitu sering cerita apa gitu Mbak Diyah sebelumnya nggak pernah cerita mas ya sebelumnya tuh saya kenal beliau jadi istrinya beliau tuh nggak pernah menceritakan tragedi itu dan saya juga tidak tahu beliau ini pendaki nggak tahu terus tiba-tiba itu ada YouTube yang menyampaikan tentang cerita itu terus ini nggak bener nih beliau nya gitu terus aku harus cerita nah dari situ beliau nya baru mau bercerita nah sebelum-sebelumnya kalau di tanggal-tanggal itu tanggal naik gunung tanggal berapa yang itu tanggal 5 Januari sampai akhir Januari itu beliau nya pasti sakit jadi kayak menanggung beban yang sangat berat gitu loh Mas kayak siklus tapi dia nggak ngerti kenapa pada tanggal-tanggal yang sama dengan itu itu saya pasti badan saya tiba-tiba sakit gitu nah belakangan setelah saya cerita di YouTube dan sebagainya dia tahu oh ini pas tanggal itu jadi kayak siklus tiap tahun nah setelah beliau nya bisa menceritakan itu jadi plong ya akhirnya nggak sakit lagi tapi kalau inget itu nangis sendiri Mas sok nangis sendiri saya kasihan kasihan sama beliau nya kayak bebannya itu berat banget gitu loh so sweet hahaha iya iya oke deh ini makasih banget sekali lagi ya Pak Alex sama Mbak Dia udah bercerita lagi di RG5 tentang pengalamannya ya kita doakan lah guys semoga apa namanya kisah yang Pak Alex bagian kalian ini bisa jadi pelajaran buat kalian terus juga kita doain semoga Pak Alex sama Mbak Dia sama keluarganya sehat-sehat selalu amin kisah selalu ya Mbak Dia juga punya channel youtube tapi lagi dihackertannya hahaha saya mau promoin bingung channel yang mana nih nanti deh kalau udah apa namanya channel youtube nya udah jadi lagi ya iya iya oke nah gue sebagai inspektor horor terakhiri akan menyimpulkan kisah pada kali ini benar-benar luar biasa ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut tapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya gue Fajar Ditya RJ 5 undur diri ciao abone ol abone ol percaya ingen